Halo semuanya balik lagi bersama gua Fenway dan di video kali ini gue bakal kasih tekan bagaimana caranya menemukan anemoklus dan geoclus secara gampang tapi ini ribet Oke jadi ini secara gampang ya soya sekalian langsung masukin di videonya so pertama kalian langsung cari aja di browser ya buka-buka Google kalian langsung cari aja nanti agensin impact interaktif fort map app sample nanti langsung ketemu kalau kalian gak nemu kalian bisa langsung kliknya link ada ada di deskripsi ya link untuk masuk ke websitenya so disini gue udah masuk website ini sekarang ya udah di websitenya dan untuk kalian yang bingung dimana sih anemoklus dan geoclusnya kalian harus klik ini dulu yang dia di pojok kiri atas ini ya yang fitur ini karena langsung klik aja anemoklus dan geoclusnya juga nih Oke disini udah langsung ditunjukin ya area-area anemoklus dan geoclusnya gimana nih so untuk kalian kalau kalian mau mark in kalian bisa langsung eh apa sih namanya kalian larusin in dulu ya sign in disini Senate with Google atau sign in sign in with Gmail jadi kalau larusan in dulu untuk ngemark ngemarkin kalau ini udah ketemu tapi untuk kalian yang mau lebih gampang start parus ribet-ribet buka website-nya lagi kalian bisa langsung aja untuk nandain satu satu persatu di map Mungkin ini bakal ribet banget sih untuk nandain semuanya tapi ya gimana lagi cara paling gampang itu cuma gitu aja sih kalian langsung ini aja anandain satu persatu dulu di map ini ya di map ini jadi misalkan ada erasin ini daerah apa sih namanya eh daerah monster mungkin ya ya daerah sini nih ya Nah jadi kalian harus kesini dulu dan kan tandanya aja langsung tandain yang yang bintang ini karena ini maksudnya ini bintang ini ah ini ya kasih anemoklusnya gitu nah jadi kalian ini ya kayak nandain satu persatu gitu agar lebih gampang cuman kalau kalian mau buka website terus ya gapapa sih terserah kalian juga karena ya itu pun apa sih namanya itu kayak cara kalian yang lebih gampang ya so ya di sini mungkin beberapa bakal banyak bingung ini gimana cara pergi ke area sini nih anemoklus yang di daerah sini dan juga mungkin geoclus ya geoclus yang di daerah sini juga nih Oke so gue bakal langsung kasih tau aja bagaimana caranya first gue bakal langsung pergi ke daerah yang anemoklus dulu ini yang di pojok ini ya Oke gue bakal langsung pindah dulu lokasinya kesana Oke siap gue udah disini tapi sekarang lokasinya udah di lokasi yang ini ya lokasi yang di daerah sini yang kosong ini anemoklusnya dan bagi kalian yang nggak tahu sebenarnya di daerah situ itu ada pulau dan pulau itu adalah pulau yang mungkin rahasia mungkin tapi udah tahu sebenarnya ya jadi kalian untuk pergi ke sana kalian bisa pakai dua cara yang pertama kalian bisa terbang ya terbang dari bukit atas tapi karena kalian butuh stamina stamina banyak jadi ya itu gua gak sarankan banget untuk terbang dan cara kedua kalian bisa pakai Akea untuk bikin jembatan untuk pergi ke sana jadikan spam aja skill keya dan pastikan kalian juga pakai ini ya traveler atau MC namanya ya intinya traveler atau MC kalian langsung aja pakai skill mereka yang skill utamanya untuk bikin jembatan jembatan untuk pergi ke pulau sana mungkin ini bakal butuh banyak waktu sana ini nggak mudah kan juga butuh waktu banyak cuman untuk lebih gampang kalau kalian mau itu kalian bareng teman kalian juga nih untuk pergi ke area pulau sana ya ini bakal lama banget sih sebenarnya kalau mau kayak gini dan ya Oke cara yang ini udah udah gua kasih tahu cara untuk pergi ke pulau sana soya yang sekarang di area geoclus ya yang tadi di laut ini out daerah sini sama daerah deketiu harbor ini ini dan pertama gua bakalan pergi ke guinstone dulu daerah yang sini yang kosong tadi itu Oke sih gua ada di area lokasinya sekarang lokasi paling tinggi di sini di guinstone ini jadi kan nanti butuh manjat kuliah manjat juga disana nanti ada rintangan rintangan lainnya juga so disana itu lokasinya ya lokasi untuk geoclus yang di daerah deket guinstone ini jadi nanti gua bakal langsung landing aja yang semakin gelanding kesana jadi pas kalian gelanding gini nanti kan kalian udah sampai ke kapalnya tuh ya sampai ke kapalnya dan pastikan kalian punya banyak stamina juga nih waktu kalian yang habis stamina kalian bisa makan makanan yang ada seminanya contohnya wait gua ada gak ah gua gak ada makanannya jadi nanti kalian bakal masak itu masak makanan nanti karena masak yang ada kayak logo apa ya orang yang berotot gitu nah itu untuk nambahin stamina jadikan bisa langsung makan itu aja nanti dan karena stamina gua ada banyak gua langsung pergi aja ke area ininya ya area kapalnya ini karena ini deket banget ya kayak pulau yang tadi itu jauh banget sumpah itu bakalan ngabisin stamina banget sih Oh ya untuk ke lokasi anemoku anemo geoclusnya nanti ada di atas itu ya atas ini atas yang gua tandain itu yang udah gua gua edit nanti di atas itu itu lokasinya itu lokasi geoclusnya gan oke di sini juga ada side quest ya atau bisa dibilang award quest jadi nanti pas kalian turun di sini nanti pada curiga gitu ini nah pada orang gitu orang asing Oh ya di daerah pulau yang tadi pulau yang disini juga pulau yang di area monster sini ini juga ada quest nanti quest ini nanti kalian lawan boss gitu tahun boss eye of us-us-uslam itu yang mata itu ya yang buat bukan mata sih itu kayak warnanya juga itu bulat gitu nah nanti kalian disuruh lawan itu disitu Oke soa yang di daerah geoclus ini Aegeoclus Iya yang di daerah sini yang daerah deket Winston ini udah gua selesaikan ya dan sekarang kali ini gua bakal langsung pergi ke area yang deket liuh harbor ini itu dimana lokasinya gitu karena itu di laut juga sih soya gua bakal langsung ingin pergi aja ke sini ke area liuh harbor Oke sih gua udah di lokasinya sekarang lokasi ininya ya lokasi apa sih namanya lokasi yang mau kita capai ke sana ini yang di daerah daerah ke liuh harbor ini nah jadi gua tadi itu harus ke sini dulu ya ke lokasi ini dan sekarang gua udah di atas tebingnya ya sekarang mancet tadi dan itu udah kapalnya jadi kita harus ke kapal itu sebentar gua bakal pergi ke sana sebentar dulu bentar dengan cara grading ya pastinya jadi ini kita harus terbang juga sama seperti yang cara yang tadi cara yang kapal tadi itu geoclus deket area guinstone tadi jadi kita harus ke kapal dulu dan nanti juga ada wordpress juga eh badu di sini orangnya ya pada curiga dong masa iya nggak curiga gitu orang-orang asing masuk ke kapal dengan cara terbang terus dikira teroris gitu ya Oke jadi di sini lokasi geoclusnya itu kalau nggak salah di sekitar sini seharusnya ya sekitar area atas itu kalau nggak salah dimana gitu gua lupa gan soalnya gue nggak enggak banget yang di daerah sini harusnya ada sih di belakang sini ya harusnya kalau nggak di belakang sini eh harusnya sih di belakang sini sih geoclusnya kalo nggak ada di belakang sini berarti di di atas ini kalo ga di atas-diatas kapal ini ya kapal yang di atas itu kalau gue di atas kapal itu berarti harusnya ada di sini pokoknya nanti bahkan kedeteksi di pojok kiri atas ini ah pojok kiri atas ini ya map kecil ini nanti kedeteksi gitu Oh ya semua lokasi udah gue explore ya dari Anemokulus dari daerah Anemokulus ini sampai area geoculus so ya itu aja cara ininya cara menemukannya dan Oh ya bagi yang bingung total Anemokulus dan geoculus itu berapa tadi udah ada ya di mapnya itu atau tanya itu kalau Anemokulus itu 65 ya 65 itu buat ngeupgrade patung status of the seven-nya cuma lastinya itu ada 66 tapi satu lagi gua nggak tahu dimana karena nggak ditunjukin di websitenya itu ya mungkin itu udah dipet sama Mihoi nggak mungkin mungkin gua nggak tahu lah ya dan yang geoculus totalnya itu ada 130 131 yaitu bakal banyak banget karena di area aliu ini setelah kita banyak banget ini banyak banget ya lokasinya banyak banget dari dari Wang Hill sampai gunung-gunung lah suwe panjang banget ya cuy makanya itu jadi ini lumayan worth it banget sih kalau ngumpulin geoculus kalian juga bisa buka ini ya buka wordpress yang disini yang deket area suju slope ya suju slope nanti bakal dapat itemnya jadi kalian langsung tempelin pilar 9 pilar itu nanti kebuka tuh pintunya dan bagi kalian bingung hadiahnya apa hadiahnya itu kalian dapat artifact bintang lima artifact bintang limanya itu kalau gak salah yang ini ya Royal Flora nah nanti kalian bakal dapat ini Royal Flora ini dari itu ya dari apa sih namanya itu award pesan tadi yang 9 pilar itu oke untuk animus apa ya animus paling cuma dapat achievement sih setau gue sih cuma dapat achievement ya achievement yang disini ya achievementnya monstrad mana nih awit gua lupa dong nah ini dia let the win lead nah disini nih harusnya sini sih Oh ya Maximum level ya ini nanti kalian bakal dapat 20 Primo game kalau kalian upgrade ke Max level dan untuk kalian yang untuk buka-buka C sekarang juga bisa pakai website itu buat buka chest di monstrad 400 waktu sini nanti kan bakal dapat adia ini adia namecard ya dan untuk geoculus agakulus ya sih geoculus untuk di daerah geo ini kalian bakalan dapat juga ini ya dapat Acehman juga tapi karena gua udah ngumpulin jadi nanti juga sama dapat 20 Primo game untuk sisanya gue masih belum ambil gitu apa sih namanya kayaknya sayang gitu karena ini males banget gua ngumpulin gan sampai gua kalau di daerah kali cuma lumayan sih 20 nih soalnya nanti hari Rabu ya hari Rabu nanti ada update 1.1 nanti ada ini udah ada newsnya sih by the way udah dapet tadi pas mau bikin video di event ini event ini ya event ini ada barbara lagi by the way dan disini nanti ada ini ada Kyle banner baru nanti ini mungkin ini banner ya ini harusnya ini karakternya ini ini ya apa sih no nya ini limited limit karakter dan disini nanti ini ada senjata baru juga ada Skyward Harp memory of das dan yang lainnya juga nih ini harusnya nih bow bow ini mirip bufenty sih bentuknya dan disini ada mungkin ini ini apa sih untuk senjata magic mungkin ya magic karakter dan disini ada tes rantai seran ini mungkin sama kayak yang iya mana ini masih ada gak ya gua lupa nih harus Oh udah gak ada lagi gan untuk eventnya udah hilang ya untuk apa sih kayak yang event disininya ini benernya itu bukan bener sih kayak tabnya gitu dan disini ada event baru mungkin apalagi yang gua belum baca gua tadi cepet-cepet baca iya Oh ya di sini ada event baru juga nih gan ada story quest ya sorry kesini kalian bisa adapetin story kesini kalian bisa dari ini ya dari apa sih story kesini ya kalian ada commission abisin Oh ya ini gua belum claim tapi udah Max jadi ikan nanti ah nyelasin ini semua apa sih namanya semua story quest nanti akan harus bukanya itu dari commission ini ya harus 88 daily commission untuk mendapatkan satu key untuk membuka story quest dan harusnya ini nanti ada if bukan event sequence ya mantap banget sih harusnya harusnya nanti ya gua harap gua bisa lah nanti live streaming nanti ya untuk hari Rabu sekitar jam 4 mungkin 4 subuh atau jam tiga cuman gua nggak bisa karena gua harus sekolah dulu gan aduh sumpah gue males masalah nge-meeting-meeting gitu suih jadi iya nanti gue bakalan secepat mungkin ya untuk live streamingnya sekitar jam 12 siang mungkin bentar kasirnya dan disini bakalan ada karakter baru juga mungkin Oh ya ada zhongli nanti tapi mungkin zhongli bakalan nanti ya untuk benderka zhongli jadi ayam pertama itu bannernya sini dulu gan si e-chat ya sikal tapi gapapalah ya kalau itu juga bagus kan soalnya bisa dari arthur jadi ini jadi pedang gitu oke so itu aja dari gua untuk aha anemokos dan geoculus dan juga update-update yang bakal datang nanti Oh ya wait gua sempat cek dulu banner gacha uh 20 jam lagi ya nggak papa gua bakalan gacha dulu gan nanti mungkin besok ya atau enggak nanti malam gua gacha soalnya biasanya kalau gua gak record sama ada orang orang lain itu hoki hoki nge naik gitu ya udahlah ya gue langsung penutupan aja so itu aja dari gua harap video ini sangat membatu kalian ya sorry banget kalau gua ngomongnya agak patah-patah gitu karena gua udah lama nggak bikin video woi udah berapa bulan ya udah satu bulan kayak ngegap bikin video soalnya gua streaming terus jadi ya untuk bikin video gua masih kaku-kaku yang ngomongnya sekarang sorry banget karena gua ada jarang banget yang bikin video ya so itu aja dari gua 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 fan white dan gua bakalan ketemu kalian di live streaming berikutnya dan video berikutnya juga so ya goodbye sub indo by broth3rmax